Intro Selamat malam, pemirsa Mila Headline News pukul 21 waktu Indonesia Barat. Sebuah kilang penggilingan padi di Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Ludes terbakar. Akibatnya puluhan tong beras hangus dilalap api dan kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Kilang padi yang berada di Jalan Juanda, Telurahan Karyajaya, Tebing Tinggi, terbakar pada hari Senin pagi. Menurut pemilik kilang, Suwandi, api pertama kali terlihat dari ruang mesin genset. Kemudian api dengan cepat merambat ke seluruh bangunan hingga membakar seluruh mesin produksi yang berada di dalam kilang. Para pekerja berusaha menyelamatkan beras yang ada di dalam kilang, namun karena besarnya kobaran api, hanya sebagian beras yang dapat diselamatkan. Api baru dapat dipadangkan setelah petugas pemadam kebakaran dari pemerintah kota Tebing Tinggi dan sedang berdagai berjuang selama hampir 2 jam. Kasus kebakaran ini masih dalam penelidikan aparat kepolisian sektor rambutan dan dugaan sementara kebakaran diakibatkan hubungan arus pendek listrik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!